Baik semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini Hari ini kita akan melakukan persidangan Nasab Bani Alawi Dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Oke, saya buka sidang pada siang hari ini Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Sidang saya buka Baik, saudara Saksi Saudara saksi pelaturan telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa Coba Punya Pak Hakim Banyak kalau itu buktinya Coba, silahkan Ulama Ibn Hajar al-Haitami yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi Telah menulis dalam kitabnya Ibn Hajar al-Haitami Bagaimana Ibn Hajar dapat mengetahui kejadian abad ke-4 Dari mana beliau dapat informasi itu Apakah Pak Hakim tidak percaya ulama sekali berIbn Hajar? Apakah Pak Hakim meluduh Ibn Hajar berpustah? Lalu, lalu, lalu Ini, tolong saudara hati-hati yang ngomong ya Kita mencari kebenaran Perlu dukti dan saksi Bukan masalah percaya dan tidak percaya Bisa saja Ibn Hajar mendapat informasi yang salah Lalu, dengan hujus not menerima berita itu Ada gak referensi yang lebih tua Selain kita menemukan Ibn Hajar itu Tolong Kalau memang ada Ya, ada, Pak Hakim Dari kitab Umurqah al-Musikah Karya Hamid al-Asyaqron Nah, itu ulama Abad keberapa itu? Abad ke-9, Kak Hakim Itu kan masih jauh, Pak Dari mana beliau mendapatkan informasi itu? Padahal jaraknya sudah 550 tahun Ya, dari kitab Umurqah al-Asyaqron Abad ke-8 Jadi, ini, Pak Hakim Bagaimana itu kitab Umurqah al-Asyaqron Dalam kitab Umurqah al-Asyaqron Disebutkan silsila Abul Jadid Pak Hakim Dalam silsila itu Ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Nah, Abdullah itu Diyakini oleh Habib al-Asyaqron sebagai Umurqah al-Asyaqron Yang bernama Ubaidillah Gitu, Pak Hakim Kalau Jadid Jadi, saudara Alwi Ananya Ubaidillah Nah, iya Betul itu, Pak Hakim Jadi, ada silsila orang Lalu, bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Lalu, diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda Yang bernama Ubaidillah Lalu, Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah Ya, betul itu, Pak Hakim Lalu, apakah ada kitab yang lebih tua dari Al-Asyaqron yang menyatakan bahwa Jadidnya saudara bernama Alwi? Apakah ada? Nah, itu, itu Yakni Itu masalahnya, Pak Hakim Belum ada, Pak Nah Lalu, bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah bin Abdullah bin Ubaidillah Dan Jadid itu saudara Alwi Jika tidak ada sumber sama sekali Ya, saya yakin Harib al-Asyaqron itu tidak berbohong, Pak Hakim Saudara, lagi-lagi Mengangkat hal ini Berbau bohong dan tidak Kita Sekali lagi, saudara-saudara Kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini Kita sedang mencari kebenaran Benarkah? Ahmad bin Isha punya anak bernama Ubaidillah Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi Yang katanya Ada nama Jadid bin Abdul Or bin Isha bin bin Ahmad bin Isha Dalam kitab As-Suluk yang saya punya Tidak ada nama Abdul Or Yang ada Adalah Jadid Langsung bin Ahmad bin Isha Jadi, hadap Ali As-Suluk tidak sah berbohongan kepada kitab As-Suluk ini Karena Isi kitab ini berbeda Apakah Anda punya kitab yang lebih kuat dari Al-Tukum Yang menyebut Ahmad bin Isha punya anak bernama Ubaidillah Coba Kalau memang ada Ini Pak Hakim Ya ini Tidak disebut Tidak disebut Ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim Apa yang ada? Bukan Bukan berarti itu ada Bukan tidak ada Ubaidillah Kalau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isha Bisa jadi hanya karena tidak ditulis Sebenarnya ya anak Ahmad bin Isha Bisa jadi hanya karena tidak ditulis Sebenarnya anak Ahmad bin Isha Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum dicemukkan Pak Hakim Tidak ditulis bagaimana Kitabnya tidak ditemukan bagaimana Wah anak-anak lainnya ditulis Kitab-kitab Nasam banyak ditemukan Menyebutkan Ahmad bin Isha Terus anak-anaknya Dari Ahmad 5 sampai abad 9 Ahmad bin Isha disebut di dalam kitab-kitab Nasam Anak-anaknya disebut Cuma di dalam kitab-kitab itu tidak Disebut Ahmad bin Isha punya anak bernama Ubaidillah Kalau seluruh kita abad 5 sampai 9 semuanya hilang Kalau anak-anak lain tidak disebut Wajar Ubaidillah tidak disebut Baru kemungkinan klaim Asyakpah itu betul Tetapi kan kitab-kitabnya ada Kitab Nasam banyak Kitab sejarah banyak menyebutkan Ahmad bin Isha Menyebut anak-anaknya Muhammad, Ali, dan Hussein Lalu kenapa Ubaidillah sendiri tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak Ahmad bin Isha Nah tidak bisa begitu lah Pak Hakim Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah Sebagai anak Ahmad bin Isha Banyak bisa ratusan Pak Hakim Bulamak-bulamak besar yang menyebut Seperti Ibn Hajar Asyakawi An-Nabhani Dan sebagainya Masa mereka semua berkohok Pak Hakim Saudara saksi Apakah menurut Anda Ibn Hajar Asyakawi An-Nabhani itu maksud? Ya tidaklah Pak Hakim ya Kan yang maksud itu kan gimana Arti? Berarti memang ada kemungkinan salah? Ya bisa jadi Ya betul juga Pak Hakim Nah kalau begitu Ada kemungkinan mereka Mendapatkan informasi yang salah Lalu ditulis dalam dita mereka Ya mungkin lah Mungkin salah Pak Hakim Mereka enggaklah besar Pak Hakim Pak Hakim sudah seolah Jangan berpandang para orang yang besar Saudara saksi lapor Cangka yang tiga di sini ya Kalau tidak Nanti saya jemputkan anda ke perbenaran Jadi tak perlu pahami Ini bukan masalah adab Ini masalah mencari Bukti bahwa Ubaidillah itu Benar anak Ahmad bin Isha Saya minta anda Bawa kitab yang Ahmad kelima Yang menyebut Ubaidillah Sebagai anak Ahmad Anak Ahmad Ada enggak kira-kira? Tidak ada Pak Hakim Coba abad ke enam Ada kira-kira? Tidak juga Pak Oh ini abad ke enam Ya sudah abad ke tujuh Ada kira-kira? Tidak juga Pak Tidak ada juga Ini abad ke tujuh juga enggak ada Coba abad ke delapan Ada enggak kira-kira? Nah itu tadi Pak Hakim Atat yang dijelaskan di atas itu Mas dulu gitu Pak Hakim Tidak bisa kan Tidak bisa itu saudara Itu kita penerangkan Jatuhi Tidak terangkan Alri bin Ubaidillah Lagi yang kita betul Waktu skamnya ada Berbagai versi Ini banyak sayang Enggak ada yang Bapaknya atur Kitab lainnya Yang tidak ada Kalau begitu Dan akhir Alri bin Ubaidillah Selamat malam 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 Ya, betul Pak Hakim. Saudara seksi, apakah Anda seperti saya bermaksud Mbak Shafi'i? Alhamdulillah Pak Hakim, saya Shafi'i asli, yakni Ahli Sunnah, Walijama'ah, Tauhiron, Wabah, Jinan. Apakah saudara seksi mengerti bahwa saudara tidak boleh berseksi atas nama ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim? Begini, dalam Mbak Shafi'i, seseorang tidak boleh berseksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Asyafrond tadi saudara katakan dalam keturunan Ubaidillah. Berarti, ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksudnya? Kalau betul-betulkan kita telah berkoh, karya Habib Ali Asyafrond tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya, yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Asyafrond. Sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Asyafrond adalah keturunan Ubaidillah. Dalam hal-hal binam Shafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya. Maka kitab Al-Bukor itu tertotak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Inilah, di mana Pak Tintor itu? Ini, ini. Tuh, menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmet. Kitab-kitab setelahnya itu hanya takdir pada al-Muqor itu. Sedangkan, ia tanpa negasi dan bertolak karena tertolak karena masuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya artu sahab Ubaidillah. Walaupun jumlahnya artu sahab akan seribu kitab atau sejuta kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentuk pengambil dari al-Muqor Al-Muqor atau Al-Jauhar Asyafrond. Al-Muqor Al-Muqor Al-Muqor. Al-Muqor 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 Al-Muqor. Al-Muqor 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 Al-Muq Terima kasih telah menonton